Intro Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan membaca Alkitab pada hari yang ke-55. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapak yang surga puji syukur dan terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami akan membacakan Alkitab. Tuhan tolonglah Tuhan bantulah kami Tuhan untuk membaca Alkitab dengan benar. Berkati kami juga Tuhan pada hari ini yang Tuhan berikan untuk kehidupan kami dan kesabaran kami. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini aku akan membacakan tema Mabuk atau Berdoa pada hari yang ke-55. Yaitu Satu Samuel Satu Sam ketiga. Ada seorang laki-laki dari Marathem Yosohim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yoroham bin Elu bin Tohu bin Suf seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang ini dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan menyembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Sofni, dan Pennehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi hari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Erkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Pada suatu hari setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberi kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Tetapi sualanya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap bambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara dengan demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, Ia berkatalah perempuan itu, Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, Lalu bersujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Istrinya Tuhan ikat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia namai anak itu Samuel. Sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisu rumahnya, Mempersembahkan korban sembelih tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya, Nanti apabila anak itu cerai susu, Aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan Dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, Dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, Satu eva, tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil belun kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, Mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, Mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku, Mendapat anak, inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan, Seumur hidup terserahlah ia kiranya Tuhan. Lalu sudutlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Lalu berdoalah Hana katanya hatiku bersukaria, Karena Tuhan tunduk kekuatan ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada palawan telah patah. Tetapi orang-orang yang betor huyung-huyung pinggangnya berkaitkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya kepada makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bukankah orang yang mandul melahirkan tujuh anak tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memilih kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan diatasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka yang menghuntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja. Diangkatnya dan meninggikan tanduk kekurangan orang yang diurapi. Lalu pulanglah Elkana ke rumah. Tempat anak itu menjadi pelayan Tuhan. Di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dosila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan. Semetara daging itu dimasak. Datanglah bujang imam. Membawa garpu bergiliki tiga di tangannya. Dan mencucukannya ke dalam bencana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang tertarik dalam garpu itu di atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Ke silu. Bahkan sebelum lemaknya dibakar bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripada daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dulu? Kemudian barulah diambil baginya. Sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu. Sekarang juga harus kau beri. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat bersalah dosa kedua orang itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, Ia masih kanak-kanak yang tubuhnya belilitkan baju efon dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dan perempuan itu pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sebab itu ia berpulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hanes sehingga ia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki. Dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak kaniak terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa itu tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah berbuat anak-anakku bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi seseorang berdoa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semangat besar dan semangat disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku mengatakan diriku kepada nenek-nenek moyangmu. Tetapi mereka masih di mesin dan takut kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mesaku, membakar ukupan, dan memakai baju Efon di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sebab aku mengemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan ala Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan. Jauhkan hal ini daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam kewargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang ada kulakipuan kepada Israel. Dan dalam kewargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mesbahku akan membuat matamu rusak. Jiwamu merana. Sebab tambahkan kewargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu. Hopni dan Penehas pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagimu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan bagian keturunan yang teguh setia. Sehingga yang selalu hidup di hadapan orang yang ku rapi. Kemudian siapa masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya. Meminta sekeping uang perak atau sepotong roti. Dan akan berkata. Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu supaya aku dapat makan sekerat roti. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Dan masa itu firman Tuhan jarang penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan. Tempat terabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapak. Lalu berdililah ia kepada Eli. Serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil sekali lagi. Samuel pun berbangun lalu pergi mendapatkan Eli. Serta berkata, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli. Serta katanya, Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicara lah Tuhan sebab amamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, Berbicara lah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahui aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sebab setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kubirmankan tentang keluarganya dan mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahui. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli akan dihapuskan dengan korban sembeli atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitakan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel. Ya Bapak, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya begitulah Allah menghukum engkau. Bahwa lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertakan dia dan tidak ada satupun dari firmanya itu yang dibiarkannya digugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai bersebab bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan menampakkan diri Tisselo. Sebab ia menyatakan diri Tisselo kepada Samuel dengan perantaran firmanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Eli bertanya kepadanya. Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Itulah yang dikatakan Imam Eli kepada Hana ketika ia melihat Hana berdoa. Pasal 1 ayat 14. Hana sedang mengeluarkan isi hatinya kepada Tuhan. Memohon seorang anak. Ia meminta suatu perubahan. Memohon kepadanya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Mungkin ia berlutut sampai ke tanah. Bergerak maju mundur. Alkitab menyebutkan bibirnya bergerak-gerak. Tapi suaranya tidak kedengaran. Pasal 1 ayat 13. Doanya keluar dari rintihan hati yang terdalam. Ketika Imam melihatnya ia bingung. Ia merasa pasti bahwa wanita itu mabuk. Tetapi Allah menjawab doa Hana. Hana mempunyai seorang anak. Bahkan Hana mempunyai anak yang sangat penting. Samua yang memainkan peran penting dalam rencana Allah. Doa seperti apa yang dijawab. Doa tidak dipenuhi dengan kata-kata misterius. Justru doa yang dipenuhi dengan kata-kata aneh kurang umum bisa menjadi kurang efektif. Allah adalah sahabat Anda. Berbicara lah kepadanya sebagai seorang sahabat. Kita seringkali menjadi seperti terintimidasi kalau berbicara dengan Tuhan. Atau kita pikir ada bahasa khusus yang harus kita kepergunakan. Kita merasa ada tempat-tempat khusus untuk berdoa. Atau kita berpikir ada posisi tertentu untuk berdoa. Karena kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal tersebut. Kita tidak melakukan doa yang sebenarnya berbicara kepada seorang sahabat. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak peduli dimanapun kita berada. Bagaimana posisi kita atau bahasa apa yang kita pakai. Ia hanya ingin kita berbagi apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang sedang membuat Anda bergairah. Apa yang sedang membuat Anda kecewa. Apa yang sedang membuat Anda marah. Apa yang sedang Anda takutkan. Apa yang sedang Anda khawatirkan. Apa yang sedang membuat Anda gembira. Katakanlah hal-hal tersebut kepada Tuhan. Ia akan mendengarkan Anda seperti seorang sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami sungguh beruntung dan bersyukur. Ketika kami boleh membangun relasi yang intim dan dekat denganmu. Kami boleh berbicara kepadamu bagaikan anak kepada Bapak. Bagaikan sahabat. Tuhan sungguh kami bersyukur. Meskipun seringkali kami membatasi diri. Dan kami melakukan relasi kami dalam doa. Dengan hal-hal yang kadangkala tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mampukanlah kami berdoa dengan tulus. Sebagai manahana. Dan kami percaya ketika kami memohon doa itu dalam kebenaran. Dalam ketulusan. Maka Tuhan akan menjawab. Apa yang baik. Yang sesungguhnya akan kami terima. Apa yang baik. Yang sesungguhnya. Itu yang kami perlu dan butuhkan. Berkati kami semua Tuhan. Dan kami mau serahkan istirahat kami di malam hari ini. Terima kasih sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita membangun hidup doa kita yang benar. Kita menyampaikan dalam ketulusan. Dan kita sampaikan sepenuh hati kita. Memohon kepada Bapak. Memohon berbicara kepada sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memohon berbicara kepada sahabat kita yang sejati.